Halo teman-teman, kembali lagi dalam program podcast antara close up yang penuh dengan inovasi dan inovatif dari anak-anak muda Indonesia. Nah, tamu kita kali ini adalah salah satunya dia memiliki inovasi dalam hal teknologi seperti startup yang ada di film-film inovasi. Nah, bedanya adalah kali ini inovasinya berkaitan antara teknologi dan juga desa wisata. Dan sudah hadir di sini, di gedung kita, pasar baru antara yaitu Mas Reza Permadi, COO Aturin, adalah penerima apresiasi bidang teknologi di Satu Indonesia Award 2023. Benar Mas Reza? Betul sekali. Nah, Mas Reza, tadi kan sudah saya sebutkan beberapa clue-cluenya yang akan kita bahas kali ini. Sebenarnya bagaimana sih Mas, konsepnya Aturin ini aplikasi seperti apa startup-nya? Boleh diceritain? Oke, Aturin ini perusahaan rintisan betul, bergerak di bidang teknologi dan fokusnya memang untuk pelaku pariwisata. Jadi kami menyediakan istilahnya Software as a Service atau SAAS. Dan fokusnya adalah untuk teman-teman pelaku industri pariwisata, spesifik lagi ke teman-teman di desa wisata. Betul, jadi dari semudahnya sih user, wisatawan bisa buka aplikasi atau platform tersebut, Aturin. Kemudian teman-teman desa wisata itu sebagai pengelolanya dia punya software yang dia gunakan untuk pemasaran produk di desa, kemudian juga untuk manajemen di kepengelolaan desa wisatanya. Berapa desa wisata Mas yang sudah ter-cover sama Aturin? Kalau saat ini ada 204. 204? Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia yang bermitra. Kalau waktu daftar, menang satu Indonesia Award 2023, itu kurang lebih 100. 100 desa. Jadi cukup signifikan peningkatannya. Kenapa Mas memilih konsep seperti itu? Dan kenapa desa wisata? Saya kebetulan sekolahnya itu tentang sustainable tourism. Oke. Kemudian setelah lulus, sebenarnya sering, karena sering jalan-jalan ya Mas Afut ya. Terus utamanya ke desa-desa wisata. Kita kalau berpariwisata pasti datangin ke area rural lah ya. Betah tinggal di desa, bukan untuk cari gadis desa ya. Tapi memang karena pemandangannya bagus, budayanya oke. Jadi sering betah tinggal di desa. Terus banyak kenal teman-teman di desa wisata, entah itu di Bali, di Aceh, kemudian di Papua. Akhirnya melihat kayaknya masalahnya sama nih. Bagaimana cara memasarkan produknya. Kan produknya desa wisata itu ada paket wisatanya. Misalkan dua hari satu malam, trekking, atau menginap di homestay itu produk desa wisata. Selain pemasaran, sama kepengelolaannya. Nah makanya kita buatlah platform atau aplikasi itu untuk mempermudah pengelolaan desa wisata. Tahun berapa Mas Atorin itu dimulai pertama kali? 2019, sebelum COVID. Sebelum COVID. Betul, tapi menariknya pas COVID kita bisa bertahan. Salah satu yang bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan disisinya, tapi memanfaatkan momentumnya ya. Ketika ini inovasi yang bisa diambil, berarti teknologi untuk apa yang dimanfaatkan waktu itu Mas? Mulainya seperti apa? Mulainya, jadi kalau kita kan selalu bilang ke teman-teman pengelola ataupun wisatawan, teknologi ini untuk mendekatkan yang jauh, bukan sebaliknya menjauhkan yang dekat. Apalagi saat COVID semua pakai online meeting platform gitu kan ya. Terus kita coba ajak teman-teman desa wisata supaya berinovasi. Ya udah kalian coba aja live streaming dari desa kalian, teman-teman yang di kota-kota besar yang nonton kalian. Itu judulnya virtual tour dulu kita bikinnya. Oke berarti ada tim agen-agen yang setiap desa itu untuk membuat virtualnya itu? Kita kerjasama atau kolaborasi dengan masyarakat. Jadi di desa wisata punya satu organisasi namanya Kelompok Sadar Wisata atau POP Darwis. Lokal Championnya lah. Jadi kita kerjasama dengan mereka, kita ajarkan bagaimana cara ngambil gambar, bagaimana cara melakukan interpretasi, ngomong di depan kamera. Dulu saat 2020-2021 kita lakukan seperti itu untuk dengan teman-teman desa wisata. Jadi kalau bisa digambarkan nih Mas Reza, secara teknis sebenarnya atur ini seperti apa? Aplikasi kita download di handphone. Betul. Kemudian katakanlah di Playstore mungkin ya atau di platform apapun. Ya di Appstore dan Playstore. Apa yang dilakukan orang? Login, sign up, terus apa yang ditawarkan di situ berandainya? Kalau untuk user, pengguna, itu biasanya seperti marketplace atau e-commerce. Mereka bisa beli paket wisata, mereka bisa pesen homestay atau booking homestay. Jadi kalau ada yang bosen tinggal di hotel, tinggallah di rumah masyarakat lewat homestay. Nah kita ada. Tapi dari sisi masyarakat di desa wisata, pengelolanya, mereka punya dashboard atau software yang bisa mereka pakai untuk pemasaran paket wisatanya, produk-produknya. Jadi mereka upload. Seperti e-commerce pada umumnya lah. Ada yang buka toko, ada yang beli. Dan itu sudah terangkum dalam satu istilahnya, klik dalam tautan tertentu. Misalnya nih saya mau ke Jawa Tengah misalnya. Ada desa wisata apa ya di sana? Betul. Seperti itu. Dan sudah ada paket tiketnya dan sebagainya? Kalau tiket transportasi sih tidak. Belum. Jadi memang fokusnya hanya ke, karena teman-teman di desa kan yang buka toko. Jadi teman-teman di desa itu buka toko sendiri, mereka jual secara mandiri. Kita mensupervisi dan kita mengkurasi. Kira-kira desa mana nih yang bisa untuk diperjual belikan di marketplace. Makanya jumlah partner atau mitra desa di platform maturin sih nggak terlalu banyak. Karena kita mengkurasi jumlahnya tadi 204. Sedangkan jumlah desa wisata di Indonesia tahun ini menurut data 6 ribuan. Wow. Sempat aku baca mas kalau di situ ada Autorin Visitor Management System. Apa itu? Itu sistem untuk pengelola desanya. Pengelola desanya? Namanya aja istilahnya. Jadi kalau untuk user namanya marketplace atau e-commerce. Mereka bisa beli. Kalau desa, cara menjualnya kita namain Visitor Management System. Itu sebenarnya tugas saya kuliah, Mas Afun. Tugas kuliah? Tugas kuliah. Wow. Tugas kuliah dulu tentang pariwisata berkelanjutan. Saya belajar bagaimana untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Tidak pariwisata yang mas lah ya. Yang sustainable. Yang sustainable. Yang sustainable, betul. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Oke. Nah akhirnya saya kepikir ini kan banyak tempat-tempat wisata yang membludak kalau wisata on datang. Kenapa? Harusnya dibatasi. Oke. Harusnya dibatasi. Dibatasi itu kuantitas orangnya? Betul. Turisnya ya? Kuantitas orangnya supaya jadi tempat yang berkualitas. Oke. Iya kan? Jadi kalau misalkan kita lihat di... Sebenarnya di Indonesia juga banyak sih. Saya nggak pengen mengatakan di luar Indonesia. Tapi memang praktiknya sudah dilakukan di negara-negara di Eropa, di Australia. Di Indonesia juga ada beberapa lokasi yang sudah menerapkan visitor management system itu. Lalu seberapa jauh pembatasan kuantitas turis ini bisa mempertahankan sustainable tourismnya? Biasanya kita hitung. Misalkan di desa wisata Melanggeran, di Gunung Kidul, di Jogja. Kampung Pitu itu. Betul sekali. Saya pernah ke situ. Oh. Betul gitu. Nah itu kan kita hitung luas areanya. Misalkan di hitung luas areanya kira-kira berapa hektare. Kemudian berapa... Supaya orang tidak terlalu membludak. Berapa sih jumlah orang yang biasa bisa untuk datang ke sana. Oke. Supaya nggak membludak. Atau di desa-desa lainnya sebenarnya kita terapin seperti itu juga. Jadi mereka punya pemahaman. Oh dalam waktu sehari yang boleh datang ke desa kami hanya sekian orang saja. Oke. Dan aplikasi ini salah satunya dengan adanya outdoor investor management system. Itu inovasi yang membuat menang di satu Indonesia. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Wow. Ternyata memang sustainable itu harus dipertahankan juga ya. Walaupun tempat wisata ya. Kadang orang tahunya lingkungan dan sebagainya. Ternyata kuantiti orang yang hadir. Misalnya kita contoh di Ngelanggaran Kabupitu kan sebenarnya nggak terlalu luas ya mas. Kalau tempatnya kan ya yang bikin wisata kan karena cerita dan jarahnya. Karena hanya tujuh keluarga kan di sana. Dan ternyata memang benar sih kalau disitu terlalu banyak dikunjungi orang. Bisa jadi sustainable-nya ini nggak ada kedepannya ya. Bahkan kampung pitunya hanya boleh tujuh mas. Kalau dia delapan akan berdampak. Betul. Itu salah satu sustainability juga yang dibangun sama masyarakat. Supaya nggak ada dampak sampah, lingkungan dan sebagainya. Juga visitor management systemnya ini mengajarkan kepada teman-teman desa wisata supaya paperless. Kalau mas Aput misalkan datang ke pantai atau terjun beli tiket. Bayar sekian rupiah sobek. Buang. Syukur-syukur buangnya pada tempatnya. Ya. Kertasnya aja udah berapa pohon ketebang kan itu. Betul. Nah kita berlakukan e-ticket. Jadi untuk paperless. Dan e-ticket semacamnya itu sudah dalam satu klik di aplikasi. Betul. Jadi seperti pada umumnya. Aplikasi pada umumnya. Lalu bagaimana mas? Katakanlah saya salah satu agent atau yang ada di desa. Pengen bermitra. Pengen ter-cover sama Aturin. Jadi sistem mitranya seperti apa? Kalau sekarang sih sebenarnya bisa menghubungi langsung. Jadi kita punya banyak apa istilahnya admin lah ya atau hotline bisa menghubungi, bisa daftar secara mandiri mas Aput di partner.aturin.com lah untuk situsnya. Lalu mereka daftar, ada dokumen-dokumen yang harus mereka upload pada umumnya aja. Kemudian kita ada kan meeting ya, pertemuan gitu. Entah online ataupun offline. Kalau dekat kita datangin. Kalau mereka sudah kayaknya oke nih, terpercaya gitu ya. Baru mereka bisa berjualan. Oke. Jadi semudah itu sih sebenarnya. Sempat ada resistensi nggak atas, kita nggak tahu nih di sawisata kan macam-macam ya. Kadang transfer knowledge of technology itu kepada masyarakat, tanggapannya juga macam-macam reaksinya. Ada resistensi seperti itu nggak mas? Ada, karena masih banyak yang mengkhawatirkan teknologi ini bisa menggantikan manusia. Oke. Tapi kan ya nggak secanggih-canggih itu juga banget sih. Cuman resistensinya di situ. Mereka masih khawatir kalau dengan ada teknologi, ini akan menggantikan manusia. Tapi yang lebih parah lagi sebenarnya adalah, kalau pakai teknologi semua akan transparan. Nah oknum-oknum di tempat wisata ini yang akan tersisihkan. Kan bisa jadi ya. Ya ada beberapa lah ya untuk oknum-oknum. Misalkan sehari dia dapat sekian juta. Tapi kan kadang-kadang karcis yang beli 10 dikasih cuma 5, 5 masuk kantong. Oh oke. Itu kan transparansi. Mengurangi ini ya potensi-potensi seperti itu. Betul, kalau pakai teknologi kan semuanya transparan. Yang masuk 10, yang bayar 10 ya kehitungnya 10. Iya. Gitu, apalagi di desa wisata. Dia kan kerjasamanya dengan badan usaha milik desa. Atau BUMDES namanya kan. Otomatis laporannya BUMDES jadinya lebih transparan. Tapi kadang-kadang resisten karena nggak mau. Kalau misalkan transparan nanti nggak bisa. Susah dong ya. Itu oknum lah. Ada oknum-oknum. Dan masih ada. Masih ada seperti itu. Dan tentu saja dari sebelumnya 100 desa sampai akhirnya 204 ya. 204 betul. Bagaimana cara menggaetnya? Apakah ada tim marketing sendiri yang terjun ke desa-desa? Atau memang diri yang rancang seperti apa nih Mas Reza? Kolaborasi sih Mas Aput. Kolaborasi dengan banyak kementerian lembaga. Juga dengan salah satu dengan pihak swasta lewat Astra. Jadi Astra kan kebetulan juga punya desa sejahtera Astra dan kampung berseri Astra. Nah karena saya dan Aturin juga menjadi penerima satu Indonesia Award. Kita cari tahu kan. Oh ternyata ini loh ada desa sejahtera Astra, ada kampung berseri Astra. Mana aja yang kira-kira punya potensi pariwisata. Nah itu kita lakukan pendekatan di situ. Oke Mas Reza udah pernah ke 204 semua desa itu? Belum, belum semua. Belum semua Mas. Saya pikir ninja langsung. Belum semua, belum semua. Nah ini kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ini. Saya penasaran karena bisnisnya ini pasti bisnis kan Mas? Betul. How to make money? Bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini mendapatkan keuntungan dan tentu saja mitra juga akan mendapatkan keuntungan. Betul. Win-win solution kan tetap. Kita modelnya kolaborasi dengan pengelola desa wisata. Jadi karena kami jual software, visitor management system tadi itu sebuah software, kita kolaborasikan. Nah sebenarnya kami ini masuk komunikasi kami yang lebih tepat kepada teman-teman di desa wisata. Karena kan akan ada sekian rupiah yang di share buat kami untuk operasional, ada sekian rupiah yang di share untuk desa. Itu dari at least mungkin let's say kita sebut tiket mungkin. Tiket dan paket. Misalkan gini, Pak Saffut mau jalan-jalan ke desa di Bugisan di Klaten. Ini salah satu desa sejahtera Astra. Desa Bugisan di Klaten. Saya juga pernah ke situ. Pernah ke situ juga? Saya di Klaten akselnya. Oh. Ini harus jadi duta ambasador Klaten. Asik. Terus harga paketnya 1 juta rupiah untuk keliling Candi, apa mas namanya? Soji, eh Candi Kembar. Candi Kembar. Candi Kembar di sana kan. Nah 1 juta rupiah. Nah kami itu ada yang namanya agent fee. Oke. Jadi kami tidak masuk dengan bahasanya, oke kami masuk tapi kamu kena charge 20% ya. Kalau bahasanya seperti itu, desa pasti resisten. Wah kena charge. Udah males kan dengan bahasanya. Tapi karena kami di pariwisata, dan saya belajar pariwisata, bahasanya adalah agent fee. Yang dimana di pariwisata itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau misalkan ada travel agent atau tour operator datang ke sebuah destinasi, dia akan ada agent fee-nya. Oke. Jadi akan dikasih. Ini buat kamu karena udah bawa turis ke sini. Tapi kalau kita bahasanya, ini 1 juta rupiah, tapi kamu saya kenain charge 20% ya. Misalnya kayak motong gitu ya. Motong. Padahal teman-teman di pelaku pariwisata udah lumrah dengan hal seperti itu. Jadi bahasa kami seperti itu. Komunikasi kami lebih baik lah. Kami paham dengan kondisi lapangan. Jadi itu cara kami. Jadi ketika ada, misalnya di Bugisan harganya 1 juta rupiah, beli, bayar, masa food bayar 1 juta rupiah. Kami ada share sekian persen di situ. Bagi hasil lah. Oke. Sistemnya bagi hasil. Ya saya paham. Bermitra. Bagaimana istilahnya, ini bisa disebut bisnis ya. Betul. Lalu bagaimana pengalamannya Mas Reza membangun teknologi bisnis ini? Kan ada berapa timnya diatur ini dan berapa pengalaman Mas Reza ketika pertama kali membangun teknologi untuk bisnis? Iya. Apa namanya? Kami tim kecil. Kalau diaturin kami saat ini hanya 9 orang yang full time. Full time. Full time. Semua. Jadi dari tim IT, bisnis, kreatif dan segala macamnya. Tapi kita punya tangan-tangan di lapangan. Anak muda semua. Anak muda semua. Tidak juga sih sebenarnya ada yang sudah senior lah ya. Senior-senior. Tapi sangat aktif untuk di bidang pariwisata. Jadi kita kerjasama dengan dia. Jadi sistemnya seperti itu. Misalkan ada, dia di katakanlah di mana ya, di Lombok. Di Lombok, dia sudah pakai sistem, aturin visitor management system. Lalu kalau dia bisa cari desa-desa lain atau destinasi atau atraksi lain pakai sistem itu, nanti akan ada kerjasama. Jadi kita berdayangan teman-teman. Jadi untuk penghasilan tambahan aja sih. Karena senang juga ngelihat teman-teman pelaku wisata atau tour guide terutama ya. Mereka kenalin, ya istilahnya apa ya, salesnya sih. Jadi ada visitor management system, mau nggak pakai sistemnya kemitraan kok. Jadi bagi hasil aja dengan sekian. Nah nanti ada sharing buat mereka. Apa tantangannya Mas Riza ketika memulai teknologi bisnis ini untuk salah satunya pengembangan desa wisata? Tantangannya sebenarnya ke tim sih. Karena anak muda itu. Iya, membentuk tim itu ternyata nggak semudah yang saya bayangin ya. Diaturin sekarang sih sebenarnya juga ada yang usianya udah di atas 40-an juga. Terutama kita hire beberapa tim IT yang udah senior gitu. Tapi memang punya tim yang sangat sulit itu sangat sulit. Jadi tantangannya sebenarnya ada tim aja. Kan Mas Afu tahu sendiri, ada istilah namanya Tech Winter. Banyak layoff di mana-mana di industri perusahaan teknologi. banyak sekali. Jadi itu yang kendala kami utamanya. Jadi supaya bagaimana komitmen, kita bangun komitmen. Rata-rata usia berapa Mas di tim itu? Kalau rata-rata sih ada yang 40, saya sendiri 30-an. 30-an. Di bawah 35. 30-an sampai 35. Ada juga yang 20-an lah. Lalu apa prinsip penting Mas ketika kita menjalankan istilahnya bisnis yang berbasis teknologi ini? Khususnya kan kalau kita bergerak di bidang jasa ya ini. Kalau aturin ketika menawarkan desa wisata kan tentu saja jasa atau jasa-jasa untuk menjual istilahnya desa-desa itu salah satunya jasa. Dan ada salah satunya banyaknya juga marketplace-nya produk ketika desa wisata itu memiliki merchandise atau kesenian tertentu mungkin ya. Lalu prinsip paling penting dalam melaksanakan teknologi bisnis ini apa Mas kira-kira? Oke ini mungkin sekaligus juga buat teman-teman ya yang sedang menjalankan usaha-usaha rintisan. Jadi kalau yang kami lakukan itu kami nerapin 3K nih Mas Safut. Apa itu? K yang pertama tuh konsisten. Konsisten. Karena kadang-kadang setahun pertama ah udah males capek, bubar. Jadi harus konsisten dulu. Nah itu yang kami bangun. Terus komitmen apalagi dengan cara bermitra dengan pelaku-pelaku di desa wisata. Jadi komitmen kami kepada mereka kalau dengan teknologi kami akan datangin wisatawan ke kalian. Dengan teknologi desa kalian akan jadi desa yang berkelanjutan. Itu komitmen kami kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Oke. Yang terakhir harus kuat. Kuat? Kuat. Secara fisik? Secara fisik, mental. Anak jaksel kan Mas. Jadi mentalnya. Gimana? Kadang-kadang udah ngeliat teman-teman oh udah ada yang bawa mobil mewah. Roda 6, Roda 8 gitu ya. Itu sih. Itu aja sih prinsipnya 3K tadi yang selalu kami terapin. Oke. Tapi anyway karena tantangannya tadi salah satunya 3K itu ya Mas. Dengan artinya kuat dan juga harus kuat modal juga gak sih untuk mulai startup ini? Enggak. Enggak. Rata-rata kan orang bilang bahwa startup itu bakar uang ya Kak. Cerita dari Mas Reja sendiri jadi seperti apa? Kebanyakan di orang-orang mikir kalau startup itu pasti harus ada investasi masuk. Investor masuk. Kita sampai sekarang gak ada angel investor. Sampai sekarang kita gak punya angel investor. Sampai sekarang kita gak ada investasi masuk. Terus awalnya gimana? Karena produk kami dibutuhkan. Oke. Karena demand ya? Karena demand. Jadi kalau bikin produk itu harus reset dulu. Dibutuhin gak sih? Saya kan karena belajar tentang pariwisata sering tinggal di desa jadi tahu ini dibutuhin. maka dari itulah banyak yang beli banyak yang butuh. Ini daging nih. Jadi profitable. Profitable. Lalu kalau dari cerita Mas Reja sendiri berapa waktu itu? Istilahnya kita sebut mungkin gak angka tepat lah tapi kira-kira modalnya yang dipersiapkan seperti apa waktu itu? Wah gak ngitung mas. Tapi gini saya tuh bangun aturin ini tidak sendirian. Oke. Saya bertiga. Satu biasanya kita kenal dengan istilahnya hacker hustler dan hipster. Oke. Nah hacker ini tim IT-nya. IT. IT. Jadi dia yang ngebangun sistem. Iya. Terus kemudian ada hipster. Hipster ini yang suka apa namanya berdesain. Ya segala macam. Dan hustler yang cuap-cuap kayak saya. jadi saya masuknya hustler-nya. Jadi kami bertiga nguatin diri kemudian yaudah bentuk tim sampai sekarang. Nah kalau untuk modal sebenarnya karena di awal tuh dari sisi teknologi kami udah bikin masing-masing. Dari sisi konten kami udah punya juga. Oke. Jadi secara rupiah sih gak gak ngitung ya. Mas tapi gak gak modal banyak banget. Paling yang yang harus kami tahan adalah kapan harus dapet uangnya. Kapan harus digajinya. Itu aja sih. Tapi untuk awal-awal kami ya biasa lah. Ikut lomba ikut apa segala macam dapet hadiah. Tapi sekarang itu kita udah gak terlalu karena kami udah ngejar profit sebenarnya dengan sistem bermitra. Mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan sampai akhirnya aturin menjadi juara di satu Indonesia Award ya. Bisa jadi. Istilahnya minim modal ya. Maksudnya dalam arti modal materi ya. Seperti itu akhirnya kan bisa menjadi motivasi bagi orang ketika pengen bangun startup ya. Karena kan pada takut kadang startup tuh kayak berat itu berat modal di awal. Kalau di konteks satu Indonesia Award ini sebenarnya yang kenapa saya bisa terpilih sebagai penerima adalah dampak Mas Afud. Dampak jadi saya tuh ketika presentasi dewan jurinya tuh orang keren semua Mas Afud. Apalagi teknologi ada Pak Ono Wepurbo dinilai terus ada sekarang ada Mbak Dian Sastro kemudian ada Mbak Ralinsyah sebagai jurinya juga. Jadi bagaimana dampaknya? Jadi kalau saya kan waktu presentasi ada 100 desa wisata sekarang dan berapa targetnya Reza dan Aturin di beberapa tahun ke depan? Saya bilang saya targetnya 4.500 desa sampai 2030. Karena saya pengen semua desa wisata itu go digital supaya tadi mendukung para wisata berkelanjutan. Tapi award-nya ini sebenarnya untuk person atau usahanya sendiri? Satu Indonesia Award itu ada kedua kategori. ada yang person ada yang kelompok dan individu dua hal itu. Tapi kalau saya masuknya di individu kategori individu. Dari mana tahunya dulu Mas? Pasti Instagram satu Instagramnya at satu Indonesia ya satu Indonesia tahu itu 2021 saya ikutan terus Kenapa begitu pede ikut Mas? Saya belum berpikir bahwa ternyata I'm the champion gitu ya. Saya kan punya portfolio dan saya kira yang sudah saya lakukan apa namanya Mas Aya tidak diapresiasi. Sebenarnya nggak nyari-nyari banget sih ini ikhtiar aja terus 2021 ikutan kemudian dapat apresiasi di 2023 jadi perjalanan panjang. Apa saja yang didapat pengalamannya di satu Indonesia Award? Yang jelas sekarang ini paling kerasa banget nih Mas Aput saya sekarang itu jadi salah satu Dewan Juri dari Anugrah Desa Wisata Indonesia Wow gitu jadi juri paling muda juri paling muda jadi ekspertnya ya jadi ekspertnya itu salah satunya jadi kalau saya ini program pemerintah Indonesia melalui Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif punya Anugrah Desa Wisata Indonesia dan saya terpilih jadi salah satu jurinya kemudian dari 13 juri jadi 13 juri suruh Indonesia dan saya yang paling muda di situ kemudian ada banyak yang makin mengenal aturin kan karena Astra dan segala Sia Satu Indonesia Award ini jadi lebih ke arah sana nyangka gak waktu itu Mas Riza di Satu Indonesia Award ini bisa melangkah sejauh ini bahkan menjadi juaranya enggak sih kalau enggak tapi apa ya cuman saya lihat karena saya sudah penerima Satu Indonesia Award jadi memang harus sering rajin komunikasi dengan pihak Astra kan jadi apa yang saya lakukan dan segala macam kemudian untungnya Astra sangat membantu tumbuh kembang lah yang saya membantunya seperti apa dipertemukan dengan dipertemukan dengan beberapa Desa Sejahtera Astra dengan Kampung Berseri Astra kemudian dengan Dewan Juri itu tidak hanya sekedar waktu itu hanya penilaian tapi sekarang dengan satu Dewan Juri dibimbing dengan Pak Ono sekarang masih terus kontak-kontakan salah satu juri apakah itu yang menjadi turning point di bisnisnya Mas Riza atau khususnya aturin ini setelah ikut Satu Indonesia Award 2023 dan menjadi malicit salah satunya saya kira ada banyak faktor tapi salah satunya mungkin karena dukungan dari berkah dari Satu Indonesia Award lalu ada gak Mas Riza kiat-kiat untuk bisa menjadi toko inspiratif sehingga akhirnya mendapatkan ya bisa dibilang penghargaan apresiasi salah satunya dari Satu Indonesia Award yang penting yang kita lakukan kan harus berdampak harus berdampak untuk bukan hanya diri sendiri tapi ke masyarakat dan juga ke lingkungan kita jadi itu yang sebenarnya dicari oleh Astra melalui Satu Indonesia Award dan tahun ini 2024 kan ada SIA yang ke-15 kalau saya gak salah satu Indonesia Award yang ke-15 yang penting teman-teman sangat terbuka untuk mendaftar apalagi teman-teman yang punya background teknologi ataupun usaha di bidang teknologi dan punya dampak kepada masyarakat dan lingkungan itu sangat welcome untuk mendaftar itu yang penting dampaknya yang diukur Mas Haput jadi apa namanya jangan hanya profit tapi juga sustainability-nya dampak buat masyarakat dan lingkungannya kenapa anak muda harus ikut Satu Indonesia Award menurut Mas Reza kalau saya senang diapresiasi bukan narsis ya tapi memang itu salah satu untuk memotivasi diri betul memotivasi diri jadi yang saya akhirnya yang saya lakukan ternyata diapresiasi oleh banyak orang salah satu yang lewat Astra sebenarnya saya mungkin hanya bagian kecil teman-teman saya yang lain penerima Satu Indonesia Award yang di Papua yang di NTT itu jauh lebih berdampak sekali buat masyarakat kan tapi karena saya bidang teknologi saya apa namanya saya lihat juga oh ternyata apa namanya dampaknya ini sangat sangat ini juga secara angka itu kan jadi itulah anak-anak muda harus daftar supaya bisa didapat apresiasi dan yang paling penting sebenarnya koneksi ke orang-orang yang ada di lingkungan di lingkaran Satu Indonesia Award nantinya tapi ini mas ketika Mas Reza kan tadi jadi ekspert juga bahwa desa wisata tuh layak untuk dikembangkan dengan berbagai cara baik dari sisi promosi teknis di lokasi pun dan juga tata letaknya mungkin kira-kira menurut Mas Reza karena sudah banyak melihat desa wisata di Indonesia apa yang harus dibenahi tata kelola destinasi itu yang harus dibenahi karena pengelolanya sering gonta ganti Mas pengelola pengelola desanya Bumdesnya atau pengelola desanya bisa Pogdarwisnya tadi Pogsadarwisata bisa dengan Bumdes itu tata kelola apa namanya organisasinya itu memang harus diutamakan terlebih dahulu supaya mereka mau memang untuk mengembangkan pariwisata jadi kalau memang sudah dapat orang yang tepat sudah ajak apalagi desa sudah punya kan ada PRDES ya peraturan desa yang mendukung pariwisata kemudian pemasarannya juga perlu difikirkan supaya jangan jangan kebanyakan menyiapkan produk tapi juga harus penting makanya memasarkan produk kan harus bermitra dengan banyak pihak apalagi sekarang ada e-commerce dan marketplace jadi harus bermitra dengan mereka jadi memang itu yang harus disiapkan untuk teman-teman di desa wisata apalagi ini sekarang nambah 6.000 datanya 6.016 desa wisata tahun ini oke 6.016 jadi target terdekat dari aturin sendiri seperti apa? di tahun ini kami target mungkin ya mungkin aja bisa di angka 500-1750 desa wisata yang bermitra tapi kami juga gak pengen egois karena kami lihatnya pengennya sih lebih berkualitas aja karena mengkurasi banyak pihak apalagi desa gitu ya akan sulit juga gitu jadi kita sih pengen baiknya memang kolaborasi dengan pemerintah ataupun dengan swasta yang memang punya desa binan seperti desa sejahtera Astra itu kan kami gak perlu repot-repot mengkurasi karena ini udah proven ini desa punya potensi bisa kerjasama jadi hal-hal kolaborasi seperti itulah yang bisa mendukung kami bisa mencapai 500-1000 mitra di tahun 2024 ini kalau target personal mungkin? kalau target personal saya sebenarnya saya pengen semua tempat wisata tuh di Indonesia go digital ada akses wifi untuk publik kemudian bisa mendapatkan apa namanya informasi yang tentang tempat pariwisata yang relevan yang up to date karena saya pernah mau naik gunung Mas Afud terus dulu ya waktu kuliah mau naik gunung udah jauh-jauh sampai gunungnya tutup karena tempat informasinya cuma dipajang di loketnya aja kan tapi kan udah terlanjur ke sana ya udah beli ayam bayangin udah mau tinggal dimasak tuh ayam jadi tutup ya udah mau gak mau camping di bawahnya di bawah itu kan informasi yang harusnya bisa di update gitu kan nah kayak seperti itulah yang target personal saya sebenarnya itu aja tapi target aturan as company adalah kita pengen mendigitalisasi semua desa wisata di Indonesia kira-kira apa yang akan dikerjasamakan istilahnya B2B kedepannya mungkin untuk bisa mengembangkan baik ini secara bisnis atau keuntungan bagi mitra sendiri agar lebih luas nanti ya sebenarnya mitra desa wisata ini sulit untuk ketemu dengan pasar jadi yang kami lakukan adalah kalau B2B yaudah akses misalkan dengan perusahaan-perusahaan swasta kayak tahun lalu Astra tim divisi ISR Astra itu kita ajak buat ke Sumba Timur ke Sumba Pulau Sumba Pulau Sumba untuk lihat nih ini lo desa-desa wisata yang ada di Astra desa-desa yang ada eh di Sumba maaf di Sumba lalu tim ISR Astra bisa lihat oh ternyata ini pengembangannya kayak gini-gini kemudian sampai tiba-tiba oke mau deh kayaknya di Sumba Timur ini ada desa-desa wisata yang bisa untuk jadi desa sejahtera Astra jadi seperti itu kami cari marketnya teman-teman desa wisata siapin produknya kalau kami bawa market ke sana ya kalian harus siap lalu kira-kira ada bocoran gak nih Mas Reza untuk buat mungkin teman-teman yang pengen ikut di satu Indonesia Award 2024 kira-kira apa sih yang harus di-high click ya yang harus di-highlight sebenarnya simple tadi Mas dampaknya aja masih sama ya masih sama jadi kalau saya tanya kenapa saya yang apa namanya terpilih untuk bidang teknologi gitu ya karena kan biasanya teknologi itu yang mungkin high technology segi macam ini kan kami atur ini hanya software as a service aja tapi ternyata yang diukur dampaknya jadi sudah apa namanya sudah berjalan bisnisnya setahun atau dua tahun punya dampak untuk masyarakat dan lingkungan juga terus punya proyeksi kedepannya seperti apa mainin angka-angka aja sih sebenarnya Mas tapi datanya harus real ya karena akan dicek akan di-audit datang ke datang ke ofis ke kantor kemudian diwawancara segala macam jadi sebenarnya panjang proses untuk jadi penerima satu Indonesia Award tapi dampak untuk saya pribadi dan aturin secara perusahaan sangat luar biasa oke Mas Reza kemudian bagi teman-teman nih yang ingin mengikutikan tadi ternyata masih gak jauh beda ya istilahnya tema dan persyaratan yang harus diikuti cuman apa yang harus dipersiapkan nih mungkin ketika ingin mengikuti ajang satu Indonesia Award ini apakah harus data-data seperti apa atau profil seperti apa yang disiapkan yang dipersiapkan betul data ya data apalagi terkait tentang program yang sudah mereka jalankan dalam kurun waktu satu tahun ataupun dua tahun terakhir dan yang paling penting datanya harus valid sebenarnya itu kalau persyaratan lainnya mungkin umum lah ya tapi yang paling penting tadi data dampaknya kemudian angkanya dimasukkan itu mungkin sekaligus tips sih buat teman-teman nanti para teman-teman anak-anak muda yang ingin mendaftar satu Indonesia Award kelima belas tahun 2024 ini daftarnya kemana mas secara daftarnya seperti apa daftarnya silahkan daftar diri secara pribadi di astra.co.id kemudian bisa juga buka sosial media instagram ataupun tiktok di at1 underscore indonesia baik mas Reza itu tadi ternyata perjalanan yang cukup menurut saya amazing ketika dari sebuah ide yang hanya suka jalan-jalan yang lebih amazingnya itu bahwa ide ini berawal dari tugas kuliah kalau saya kan tugasnya sudah jadi bungkus gorengan karena maksudnya tidak ditindaklanjuti tapi kalau ditindaklanjuti ternyata bisa menjadi dampak yang luar biasa bukan diri sendiri tapi kepada masyarakat bahkan beberapa desa di Indonesia sudah bisa menjadi lebih mandiri dan roda ekonominya lebih berputar baik melalui BUMDES maupun dari organisasi yang ada di sananya terima kasih mas Reza tapi saya juga mau apresiasi mas Afut karena sudah datang banyak ke desa wisata Indonesia kan terima kasih saya sudah menugaskan semoga barangkali bisa menugasin ke banyak desa lagi karena salah satu tugas kita juga menguak beberapa potensi desa wisata di Indonesia terima kasih mas Reza dan demikian sobat antara podcast kita salah satu yang mengobrol dengan mas Reza COO dari Aturin yang ternyata hobinya keliling Nusantara dan sangat bisa memberi berkah bagi Indonesia nantikan juga podcast lainnya di antaranyus.com dan juga di youtube antara tv Indonesia dan spotify podcast antara nantikan episode selanjutnya selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih